Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar jagoan jumpa lagi di channel Ohansun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara menautkan akun simpkb ke akun belajar.id hai 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 baik pertama terlebih dahulu kita ketikan disini pada mesin penelusuran Google kita ketikan simpkb nah kemudian kita pilih yang paling atas login simpkb nah maka akan muncul tampilan dashboard seperti berikut ini kemudian kita masukkan surel atau surat elektronik atau nomor UKG kita masukkan disini kemudian kita masukkan kata sandi setelah itu kita klik masuk nah setelah kita masuk ke akun simpkb kita disini muncul pengumuman bahwa batas menautkan akun simpkb dengan akun belajar.id adalah paling lambat sampai dengan tanggal 12 Maret tahun 2022 dan untuk guru atau tenaga kependidikan yang belum memiliki akun belajar.id dapat memperoleh akun melalui laman belajar.id atau menghubungi operator sekolah anda nah disini ada petunjuk teknis kita klik disini Hai nah disini ada panduannya Hai nah setelah kita memahami kemudian kita masuk ke alamat akun.sim.pkb.id untuk masuk ke dashboard akun simpkb kita klik Hai nah disini akan muncul dashboard akun simpkb Hai disini ada informasi pribadi setelah itu kita masuk ke integrasi layanan Hai nah disini ada keterangan tidak tertaut dan disini tautkan kemudian kita klik tautkan untuk menautkan akun simpkb dengan akun belajar.id kita klik tautkan Hai nah kemudian kita Hai gunakan akun lain Hai nah disini kita masukkan email akun belajar.id Hai nah setelah kita masukkan kemudian kita klik berikutnya Hai kemudian kita masukkan sandi dari akun belajar.id kita Hai setelah itu kita klik berikutnya Hai nah maka disini akan berubah menjadi tertaut Hai nah kemudian kita keluar dari dashboard akun simpkb Hai dan keluar dari akun simpkb Hai nah setelah kita keluar dari akun simpkb kemudian kita coba masuk ke akun simpkb menggunakan akun belajar.id apakah sudah bisa masuk kemudian kita pilih kemudian kita pilih email yang tadi kita tautkan dengan simpkb ini adalah email dari belajar.id kita masuk menggunakan email belajar.id dan ternyata bisa masuk dan sudah tertautkan nah demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Terima kasih.